Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyampaikan pasukan Israel akan terus melanjutkan operasi mereka di Libanon dengan fokus utama menghancurkan infrastruktur milik kelombok Hezbollah. Hagari juga menegaskan pihaknya mendorong Hezbollah lebih jauh ke utara yang menunjukkan upaya Israel untuk memperluas kontrol wilayah perbatasan. Sejak dimulainya operasi daerat ini, Pasukan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 440 militer Hezbollah. Tak hanya itu, lebih dari 2.000 target Hezbollah juga berhasil dihancurkan dalam serangkaian serangan yang terus dilakukan. Hagari menambahkan operasi daerat ini tidak dilakukan sendiri. Puluhan serangan udara juga terus menggempur berbagai wilayah Libanon termasuk ibu kota Beirut. Serangan-serangan ini bertujuan untuk memperlemah kemampuan Hezbollah dalam melancarkan serangan balasan. Ketegangan di kawasan ini masih terus meningkat dan pertempuran antara Israel dan Hezbollah menunjukkan tanda-tanda akan berlangsung lebih lama. Dengan operasi militer yang masih berlangsung, warga sipil di Libanon pun ikut terdampak. Sementara Israel terus menegaskan operasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan di perbatasan dan melindungi warganya dari ancaman serangan kelompok militan. Terima kasih telah menonton!